Untuk pertama kalinya Indonesia menjadi Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20. Sejumlah agenda KTT akan digelar di Indonesia, mulai dari 1 Desember 2021 hingga awal November 2022 mendatang. Banyak manfaat yang bisa diperoleh Indonesia ketika menjadi Presidensi Negara-Negara G20. Hal ini diunggapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya. Di kutip tribunvideo.com dari akun Instagram Sri Mulyani, Presidensi bisa menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Bendaraan negara ini mengunggapkan setidaknya ada 3.000 lapangan pekerjaan baru yang terbuka dari Presidensi K20. Hal ini menyusul 150 pertemuan di berbagai kota di Indonesia yang akan dilaksanakan dalam Presidensi itu. Secara total, Presidensi akan berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar 533 juta dolar Amerika Serikat. Sri Mulyani menjelaskan Presidensi G20 dapat menjadi forum bagi Indonesia untuk menunjukkan keberhasilan-keberhasilan dalam menangani pandemi. Presidensi G20 tahun 2022 akan menjadi wadah untuk melakukan reformasi struktural untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan baik. Sebagai tuan rumah, Indonesia akan mengangkat isu pemulihan ekonomi yang tidak merata di dunia atau uneven recovery sebagai salah satu topik utama. Hal ini mempresentasikan global leadership dari Indonesia. Dalam hal ini menyuarakan kepentingan negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang, termasuk Indonesia dalam tataran dunia. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi Presidensi KTT G20 pada tahun 2022. Dikutip dari Tribunews.com, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang memegang Presidensi G20. Sebagai informasi, G20 yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa memiliki peran strategis dan signifikan dalam menentukan perkembangan perekonomian dunia. Selain itu, G20 juga menjadi forum internasional yang berperan penting dalam menyusun standar, prinsip, dan panduan kebijakan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi dunia. So we have now currently see a recovery in many major parts of the world. But this recovery is not even. We use the word asynchronous, in which the advanced country showing a much faster recovery and emerging as well as some low income country lagging behind. This definitely will create a significant implication on the policy coordination. And this is exactly what is now we are witnessing. Some country has already suffering from the very high pressure of inflation and that's why they will be forced to adjust their policy while others are still struggling from the contraction of the economy, unemployment, and poverty. This is going to be one of the most important highlights of the G20 under Indonesia Presidency. Demikian informasi kali ini saksikan kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News.